Baru juga beres bikin kolam ikan, langsung diterjang hujan badai sampai banjir Semua ikan-ikan yang ada di kolam ini langsung pada kabur kagak karuan Wah kacau banget Buat beberapa bulan ke belakang kagak pernah turun hujan Terus juga kebetulan kolam ikan yang ada di belakang rumah aku ini kondisinya memprihatinkan banget Airnya surut kayak gini wel Padahal di dalam kolam yang ada di bawah ini tuh banyak banget ikan lelenya Penyebab kolam yang besar ini surut kagak ada airnya itu Karena bagian kolamnya itu ada yang pecah, ada yang bocor kayak gini wel Kelihatan banget kan di beberapa bagian kolamnya itu pada retak pada bolong kayak gini Jadi niatnya kolam yang besar ini tuh bakalan aku benerin Tapi sebelum itu ikan-ikan yang ada di kolam kecil ini bakalan aku pindahin dulu ya Sebelum kita pindahin ikan yang ada di kolam kecil tadi ini aku beli plastik buat bikin kolam dulu wel Soalnya aku itu belum punya tempat atau wadah buat nampung ikan yang ada di kolam kecil tadi dong By the way plastik buat bikin kolam penampungan ikannya ini aku itu tadi beli sekitar ukuran 3 meter Lokasi buat bikin kolam penampungannya aku itu bikin di samping rumah aku ini wel Sebelum kita bikin kolam penampungannya ini kita bersihin dulu lokasinya dari batu-batu kecil kayak gini Ini juga aku bikin kolam penampungannya itu buru-buru banget wel Soalnya kalau ikan lelenya dibiarin di kolam yang bocor pasti lama-lama ikan lelenya itu bakalan pada mokad Berhubung disini itu banyak banget genteng bekas Jadi genteng bekas ini bakalan aku manfaatin buat bikin tanggul di sekitaran kolam darurat ini wel Genteng bekasnya ini aku susun memanjang membentuk kotak sebagai penahan plastik kolam di bagian bawahnya wel Nah buat teman-teman yang udah pernah bikin kolam ikan pake bahan plastik Pasti kalian udah paham kan fungsinya genteng bekas ini aku susun kayak gini dong Setelah genteng bekasnya ini aku susun membentuk kotak Disini juga aku potong beberapa potong kayu buat bikin palangan di bagian atasnya Soalnya kalau cuma ngandelin genteng bekas ini kayaknya permukaan kolamnya itu kurang tinggi dong By the way buat bikin kolam ikan darurat ini aku itu dibantuin sama adik aku wel Kayunya ini aku tanam di beberapa bagian Terus aku kasih palangan di bagian atasnya Biar lebih rapi dan lebih kuat kayu palangan di bagian atasnya ini aku lubangi menggunakan bor wel Disini itu aku bor di setiap bagian kayunya dong Sengaja banget kagak dipaku dong Soalnya kalau kayu ukuran segini itu biasanya dipaku pasti bakalan pecah Disini itu buat nyambungin kayunya itu aku pake skrup kayak gini wel Selain lebih rapi dan lebih kuat pengerjaannya juga jadi lebih cepet Kira-kira penampakannya setelah udah jadi itu kayak gini ya Sekarang tinggal kita pasang plastik di bagian tengahnya Plastik kolamnya ini tinggal kita pasang kita pas-pasin di bagian rangka kayunya dong Tapi meskipun begitu buat pasang plastik kolamnya ini bukan perkara atau hal yang mudah ya Soalnya buat pasang plastik kolamnya ini lumayan susah Singkat cerita ketika plastik kolamnya udah terpasang kira-kira penampakannya itu seperti ini dong By the way menurut kalian gimana? Keren kan? Tolong kasih nilai ya kolam ikan darurat ini dari angka 1 sampai 100 Kolam udah jadi sekarang waktunya buat kita isi airnya well Tapi kalian tau gak sih pas aku mau isi air ke dalam kolam ternyata keran yang mau aku pake buat ngisi airnya itu malahan patah kayak gini Wah kacau banget Ini tuh efek buru-buru ya kurang hati-hati Aduh ada-ada aja ya padahal aku itu udah buru-buru banget Soalnya takut semua ikan yang ada di dalam kolam yang pecah itu atau kolam yang bocor takut semuanya itu keburu pada mati well Singkat cerita kerannya ini udah dibenerin langsung kita isi airnya ke dalam kolam darurat yang baru ini ya Sambil nunggu kolam daruratnya terisi air disini tuh aku coba buat serok ikan yang ada di kolam yang pecah ini dong Dan pas aku serok bener aja dong segerombolan ikan lelenya ini udah mulai pada stres Soalnya kualitas air di dalam kolam yang pecah ini kayaknya udah jelek banget Terus juga pas disini tuh hal yang konyol terjadi lagi well Saking seriusnya buat nyerok ikan lele gagang serokan yang aku pake ini sampe patah dong Setelah udah dapet beberapa ikan lele dari kolam yang pecah ini coba aku masukin ke dalam kolam darurat yang baru Pas aku tabur-tabur ikannya aku cembelungin ikan lelenya bener aja mereka itu kayak keliatan seneng banget Disini tuh aku baru aja serok beberapa ikan well belum kena semua ya Soalnya buat mendahin ikan ke dalam kolam baru itu harus bertahap biar mereka itu adaptasi dulu sama pH air yang berbeda Terus juga pas aku taruh di kolam baru ini kayaknya ada yang kurang Lokasi kolam darurat baru ini keliatan panas banget Jadi pas disini tuh aku petikin daun kelapa buat nutupin kolam darurat barunya dong Kolam darurat baru ikannya ini aku tutupin menggunakan daun kelapa well Tapi selang beberapa jam malah turun hujan deres banget hujan campur angin hujan badai ya Sampai kolamnya ini banjir Ikan-ikannya aku taruh tadi di dalam kolam yang baru ini sampai pada kabur kagak karuan Kira-kira diantara temen-temen ada yang pernah ngalamin gak sih? Baru aja bikin kolam malah kebanjiran terus ikannya itu pada kabur kagak karuan Kira-kira diantara temen